Halo Halo bro selamat datang di channel saya Asyidroid di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan live streaming atau siaran langsung di YouTube tanpa menggunakan webcam ataupun kamera contohnya misalnya seperti ini jika kita misalnya suka main game nah kita bisa menyiarkannya secara live di YouTube dan bisa dilihat oleh subscriber maupun publik ya atau contoh lain misalnya kita sedang ingin mengoperasikan ataupun demo software ataupun aplikasi tertentu di YouTube Nah itu kita bisa melakukan live streaming secara langsung dari komputer kita dan dapat ditonton oleh publik Oke namun ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan sebelum kita dapat melakukan live streaming ini ya yang pertama tentu saja koneksi internet di tempat kita harus bagi bagus ya harus stabil jadi nantinya agar tidak banyak frame drop ya yang menyebabkan penonton tidak nyaman saat menonton yang kedua kita harus mendownload beberapa software tambahan ya untuk Encoder Oke langsung saja kita login dulu ke channel kita ya kemudian kita masuk ke bagian ini live streaming Oke nah disini di paling atas ada keterangan offline ya berarti kita tidak sedang melakukan live streaming untuk saat ini di bagian bawah juga keterangannya offline ya Nah saya akan jelaskan step by step dari pertama agar mengerti pertama agar mengerti ya yang pertama kita bisa mengubah thumbnail ini untuk diperlihatkan pertama kali ke penonton ya kita bisa membuat sebuah gambar berukuran HD dengan ukuran 1280x720 pixel ya di Photoshop kita simpan dalam bentuk gambar kemudian kita bisa mengubah thumbnailnya ya di sini saya ini saya live time ya Hai seperti ini di sini ada keterangan mengupload thumbnail ya ini tamanya diperbarui ya seperti itu nanti karena ini saya sudah lakukan tadi maka tidak berubah ya kemudian sekarang kita mulai ke bagian bawah ya di sini ada info dasar nah disini ada judul untuk live streaming kita ya misalnya kita kasih judul apa gitu di sini seperti itu misalnya kita sedang main game tuliskan judulnya di sini dan kita juga tambahkan deskripsinya ya di bagian bawah ini kemudian di sini ada kategori seperti halnya video jadi bisa dipilih ya berdasarkan kategori di sini kalau misalnya game kita pilih game seperti ini dan di sini ada judul gamenya apa gitu karena saya bukan game saya pilih blog atau orang saja ya kemudian ada privacy disini ada publik tidak publik maupun pribadi ya jadi kalau publik bisa ditonton oleh semua orang kalau tidak publik itu hanya bisa ditonton oleh orang yang memiliki linknya ya link live streamnya kemudian pribadi itu tidak bisa ditonton oleh siapapun ya kecuali kita sendiri dan untuk bagian bawah ini jangan dihiraukan ya dibiarkan saja kemudian kita pindah ke tab kedua opsi streaming nah di sini juga dibiarkan saja tidak perlu diutak atik ya seperti ini kemudian nah ini ada tab monetisasi ya jadi kalau channel kita sudah bisa dimonetisasi dengan iklan maka bisa kita aktifkan di sini ya di centang jadi nanti setiap user melihat live streaming kita ada iklannya ya seperti itu oke karena ini untuk coba-coba saya non aktifkan saja kemudian di sini ada fitur kartu juga ya jadi kita bisa menambahkan video lain nanti ada tulisannya di bagian atas seperti biasa kalau kita menambahkan kartu di video di YouTube ya oke jika ini sudah diisi ya deskripsi dan sebagainya kita geser ke atas dan di sini ada link yang menyiapkan software encoding nah di sini ada keterangan sebelum dapat memulai streaming Anda harus mendownload software encoder ya jadi kita harus mendownload dulu kita klik aja link ini ya panduan untuk melakukan encoding nah ini kita diarahkan ke halaman ini untuk menyiapkan encoder live streaming ya kemudian kita geser ke bawah nah di sini ada beberapa software yang disediakan oleh YouTube untuk melakukan live live streaming ya ada banyak di sini namun untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan live streaming dengan XSplit Broadcaster ya yang ini yang ketiga karena di sini tersedia versi gratis juga ya jadi kita klik aja ini XSplit Broadcaster nah ini kita diarahkan ke halaman web page dari XSplit ya kemudian kita geser ke bawah nah di sini ada download Broadcaster untuk saat ini versinya 3.7 ya kita download saja nah ini installernya ya yang kita download itu jadi file-nya kecil cuma 87 KB ya kita double-klik saja ini untuk memulai menginstal software XSplit Broadcaster nah kalau ada keterangan seperti ini karena saya memakai window 32 bit kita oke saja nah nanti akan mulai mendownload software XSplit jenisnya ya ini ukurannya sekitar 122 MB ya kecil lumayan kecil oke karena saya sudah mendownload dan menginstalnya semaka saya cancel aja ya ini Hai Nah setelah diinstal nanti tinggal diikuti saja next next seperti itu sampai software XSplit Broadcaster ini terinstal di komputernya kemudian nanti setelah yang terinstal akan muncul di program file ya Nah ini ada XSplit Broadcaster seperti ini jadi kita tinggal klik saja nah ini alaman awal dari XSplit Broadcaster kita diminta untuk register dulu atau mendaftar dulu ke XSplit jadi silakan nanti isi nama email dan passwordnya ya di sini kalau misalnya saya akan mengisi nama saya kemudian alamat emailnya ya di sini kemudian passwordnya dua kali ya Nah selain memakai akun seperti ini teman-teman juga bisa memlogin memakai Facebook Twitter pet dan sebagainya ya di bagian bawah ini ke setelah terisi seperti ini kita register nah ini tidak bisa katanya jadi kita harus menambahkan teks lainnya misalnya seperti itu ya Nah ini sudah teregistrasi kemudian kita klik ikon firm dan continue nah registrasinya sudah sukses jadi kita nanti tinggal mengaktifkan akun XSplit ini caranya kita masuk ke email ke email kita dan cari email dari XSplit Oke disini ada email dari XSplit activate your XSplit account ya itu tinggal buka aja kemudian kita klik ini activate your account Oke sekarang saya sudah mengaktifkan akun saya ya ini you have activated your account seperti itu Nah setelah ini kita close aja ini dan kembali lagi ke XSplit Boutcaster ya kita continue nah ini pas awal-awal kadang terasa lama ya saat buka kita tunggu saja sampai aplikasi terbuka Oke ini tampilan welcome screen dari aplikasi XSplit Boutcaster jadi kita harus menunggu ya sampai tombol continue disini tampil karena ini aplikasi yang free jadi kita bisa upgrade ya disini kalau misalnya teman-teman butuh yang pro atau berbayar karena ini free kita continue aja menggunakan fitur-fitur dari XSplit yang free nah ini tampilan dari aplikasi XSplit Boutcaster disini kita lihat ada indikator ketika saya ngomong ini menandakan indikator untuk audio ya untuk microphone dan di bagian tengah ini ini ada screen atau layar blank hitam nah ini nantinya akan kita isi dengan streaming kita ya Nah bagaimana caranya yang pertama kita setting outputnya dulu ya pertama masuk ke bagian output disini kemudian kita pilih YouTube live ini ya karena kita akan melakukan secara langsung di YouTube nah ini ada gerigi di sebelah kanannya kita klik akan muncul seperti ini kemudian kita klik ini aja authorize untuk login dengan channel kita ya di XSplit ini masukkan email channel dan juga passwordnya ya disini yaitu channel yang akan kita lakukan live streaming disana oke di sini ada dua akun ya karena saya ada dua channel dalam email tersebut kita pilih salah satu channelnya disini saya pilih yang accept droid ini ya geser ke bagian bawah disini ada tombol izinkan nah dan otomatis nanti disininya akan terisi ya title nya kemudian kategori dan privacy nya ya seperti yang tadi kita isi di bagian live streaming disini ya oke setelah itu kita oke saja nah ini kita sudah siap melakukan live streaming tapi kita belum mempunyai sumbernya ya sumber untuk disiarkan jadi untuk menambahkan source nya kita pilih menu source ini disini nah disini ada banyak sekali menu yang bisa kita coba-coba ya disini yang saya akan jelaskan disini adalah fitur yang paling atas yaitu screen capture jadi dengan fitur ini segala aktivitas yang ada di layar kita seluruhnya akan disiarkan secara langsung ya di YouTube kita pilih screen capture nah kemudian kita pilih daerah mana saja yang akan kita siarkan ya misalnya saya akan menyiarkan fullscreen jadi kita tarik dari ujung kiri atas sampai bawah seperti ini ya nah ini sudah tampil di bagian tengah layar setelah itu kita tarik ininya ya sudutnya ini untuk mengisi seluruh layar seperti ini ya jadi nantinya tampil di YouTube kurang lebih seperti ini oke dan untuk memulai streamingnya kita cukup klik menu output ini dan kita klik bagian kiri ini ya setelah tadi kita login disini jadi sekarang kita klik bagian kiri ini nah ini sudah keluar disini ada keterangan event stream now ya untuk melakukan siaran langsung sekarang kemudian ini ada judulnya juga kadangkali mau dirubah silakan disini ada deskripsi tag dan sebagainya disini ya untuk privacy disini ada public unlisted dan private ya seperti itu untuk saat ini saya coba yang unlisted aja ya yang tidak public karena ini hanya untuk tutorial atau coba-coba kemudian setelah itu untuk memulai streamingnya kita langsung tekan tombol ini ya start broadcast oke disini ada keterangan you are now live streaming to YouTube live ya di bagian atasnya kita bisa melihat ini progress ataupun keterangannya disini ada bitrate kemudian frames dan total byte dan sebagainya ya ini menandakan bahwa live streaming kita sedang berjalan dan di bagian output ini sudah terlihat tercentang ya berarti kita sedang melakukan live di YouTube oke selanjutnya kita kembali ke YouTube nah disini ada keterangan live sedang berlangsung ya seperti ini nah kenapa ini warnanya kuning kita bisa melihat disini ya nah ini kalau hijau berarti baik ya penonton anda akan merasa puas kemudian kuning oke namun memiliki masalah kecil kemudian kalau merah itu jelek ya dan kalau abu-abu tidak menerima data nah ini kenapa ada keterangan seperti ini nah itu diakibatkan dari koneksi internet ya kalau misalnya merah seperti ini berarti koneksi internetnya sedang jelek ya di rumah ataupun di tempat kita jadi usahakan itu kuning ataupun hijau ya agar nantinya streamingnya berjalan dengan baik oke untuk mengakali hal tersebut kita bisa menurunkan resolusi dari video kita ini ya kita klik outputnya dulu kemudian kita klik lagi disini untuk mengakhiri broadcastnya ya seperti itu kemudian untuk merubah resolusi videonya kita klik bagian kanan atas ini nah disini ada resolution ya kalau misalnya koneksinya baik teman-teman bisa melakukannya dengan resolusi full HD maupun HD ya yang ini yang paling bawah ini yang paling bagus namun karena koneksi di rumah saya jelek atau sedang tidak baik maka kita pilih yang kecil aja ya ini nah ini nanti broadcastnya makin cepet cuma kualitas videonya jelek ya tapi ini untuk coba-coba saja kita lakukan lagi streaming ya klik output kemudian kita start broadcast oke kita kembali lagi ke YouTube untuk melihat saya refresh dulu ya ini nah disini ada output video rendah ya YouTube tidak menerima cukup video untuk menjaga kelancaran streaming ya tapi kita bisa masuk ya seperti ini nah ini kita sedang live ya di sini walaupun ya koneksi di sini jelek jadi ininya merah ya seperti itu nah ini saya sedang live ya nah ini sudah kembali ke hijau berarti lancar ya seperti ini oke teman-teman demikian cara melakukan live streaming melalui YouTube dengan menggunakan software encoder explet broadcaster semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton